Hai teman-teman kali ini Bunda mau masak-masak lagi sekarang Bunda mau bikin dalaman sawerma atau sanduis ya teman-teman ini bahan-bahannya ada tomat satu buah tomat yang besar ini ada jahe satu enci ada bawang putih tujuh siung bawang putih ada daun bawang ya dua batang ya teman-teman di sini ada sejemput lada hitam sama bumbu Arab ya satu sendok makan bumbu Arab penyedap rasa ada ada mecin ada gula ada garam ya teman-teman tapi kalau mau pakai kaldu ayam atau penyedap rasa apa saja silakan saja ya teman-teman di sini ada dada ayam yang sudah ini udah ini dadah ya dadahnya dagingnya tapi yang enggak ada tulangnya ya ini ayam plate ya teman-teman yang sudah tidak ada ada tulangnya ya teman-teman sini ada kentang yang sudah direbus sama Bunda dengan jagung yang sudah direbus ya secukupnya ya teman-teman di sini ada jiben ada saus pedas ya ada saus tomat ada Hai apa namanya saus tiram ada kecap manis ya teman-teman ini saja ya teman-teman bahan-bahannya Oh ya teman-teman tidak lupa kita kasih minyak untuk menumis ya teman-teman ini kita bahan-bahan ini kita pakai secukupnya saja ya teman-teman Oke kita lanjut saja cara pembuatannya ikutin terus ya videonya sampai selesai ke teman-teman jangan diskip-skip pantangin terus ya videonya sampai selesai ke teman-teman terima kasih banyak teman-teman kita masukkan minyak secukupnya untuk menumis ya teman-teman jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit sedang-sedang saja jahe ya kalau mau diulek boleh ya jahenya diulek ya teman-teman kalau enggak mau pakai jahe juga ya enggak apa ya teman-teman kenapa bunda pakai jahe karena menghilangkan bau amis dari ayam ya teman-teman tapi diulek juga boleh sesuai selera saja teman-teman ini sudah kuning ya teman-teman lalu kita masukin bawang putihnya lalu kita masukin tomatnya lalu kita aduk-aduk kembali kita masukin ayam pret atau ayam tanpa tulang ya teman-teman mau pakai dadanya boleh ya teman-teman kalau ini bunda ini pakai semuanya dagingnya tapi ambil dagingnya saja tulangnya kita buang kita masukin ya daging ayam ya teman-teman saus tiram 3 sendok makan kacang manis 2 sendok makan ini saus ya saus pedas atau mayonis ya saus tomat saus tomat kita masukin 2 sendok 3 sendok makan juga ya teman-teman garam gula penyedap rasa atau mecin ya kita masukin ini bumbu arab dengan marica lalu kita aduk-aduk ya teman-teman lalu kita aduk-aduk kembali ini kentangnya sudah direbus ya teman-teman kita masukkan kentang sama jagung keju susu atau jibensail ya teman-teman sekitar 3 sendok makan juga keju susu atau jibensail ya teman-teman sekitar 3 sendok makan juga tersisa selamat menikmati 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 selamat menikmati